selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung tinggi kerucut jika diketahui volumenya silakan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari soal yang pertama perhatikan disini sudah ada gambar sebuah kerucut dimana diketahui jari-jarinya yaitu 5 cm kemudian volume dari kerucut tersebut adalah 157 cm3 yang akan kita hitung adalah tinggi dari kerucut tersebut rumus yang kita pakai untuk menghitung tinggi dari sebuah kerucut jika diketahui volumenya adalah tinggi sama dengan 3 dikali volume per pi dikali R kuadrat nah ini rumus yang dipakai untuk menghitung tingginya sekarang kita tinggal mengikuti rumusnya saja masukkan angka-angkanya sesuai dengan rumus maka tinggi sama dengan 3 dikali volume volumenya adalah 157 maka 3 dikali 157 per pi dikali R kuadrat untuk pi ini ada dua ya yang pertama pi 22 per 7 ini kita pakai jika jari-jari ataupun diameternya merupakan kelipatan 7 kelipatan 7 yaitu 7 14 21 28 dan seterusnya ya jadi penjumlahan 7 atau perkalian 7 kemudian pi yang kedua yaitu 3,14 ini kita pakai jika jari-jari ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7 sekarang perhatikan kerucutnya disini jari-jarinya yaitu 5 cm 5 berarti bukan kelipatan 7 sehingga yang kita pakai adalah yang ini pi nya yaitu 3,14 berarti di bawahnya 3,14 dikali 5 pangkat 2 5 pangkat 2 ini kita peroleh dari jari-jari ya kita hitung 3 dikali 157 hasilnya sama dengan 471 kemudian di bawahnya 3,14 dikali 25 25 ini kita dapat dari 5 pangkat 2 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5 sama dengan 25 jadi 5 pangkat 2 bukan 5 dikali 2 ya kalau 5 kali 2 nanti jadi 10 jadinya salah selanjutnya tinggi sama dengan 471 nah sekarang perhatikan disini 471 per 78,5 atau 471 dibagi 78,5 kalau cara menghitungnya seperti ini mungkin dari kalian ada yang bingung ya maka untuk menghitungnya kita bisa ubah menjadi pecahan tuliskan disini tinggi sama dengan 471 per artinya sama dengan dibagi ya maka disini tuliskan menjadi dibagi selanjutnya 78,5 ini diubah menjadi pecahan menjadi 785 karena disini dibelakang koma ada 1 angka maka jika dibelakang koma 1 angka itu artinya per 10 nah jika dibelakang koma 2 angka berarti per 100 3 angka dibelakang koma berarti per 1000 begitu seterusnya ya sekarang menjadi 471 dibagi 785 per 10 karena ini adalah perkalian pecahan maka baginya ini harus kita ubah menjadi kali tuliskan tinggi sama dengan 471 tanda bagi ini berubah menjadi kali kemudian pecahan ini kita balik yang atas di bawah yang bawah di atas pembilang jadi penyebut penyebut jadi pembilang berarti menjadi 10 per 785 ini bagi diubah menjadi kali hanya berlaku untuk pembagian pecahan saja ya sekarang 471 dikali 10 hasilnya sama dengan 4710 bawahnya per 785 4710 dibagi 785 hasilnya sama dengan 6 maka tinggi kerucut tersebut adalah 6 cm nah ini contoh yang pertama kita menggunakan V yaitu 3,14 sekarang kita masuk ke contoh ini contoh yang pertama sekarang kita akan masuk ke contoh yang kedua perhatikan disini sudah ada gambar sebuah kerucut diketahui jari-jarinya 7 cm kemudian volume dari kerucut tersebut adalah 1540 cm3 yang kita hitung sama yaitu tinggi dari kerucut tersebut untuk menghitung tingginya rumus yang kita pakai masih sama seperti yang pertama tadi ya yaitu 3 dikali volume dibagi V dikali R kuadrat kita masukkan saja tinggi sama dengan 3 kali V berarti 3 dikali 1540 kemudian per V nya disini yang mana? 3,14 atau 22 per 7 karena disini jari-jarinya 7 7 ini berarti kelipatan 7 ya maka P yang kita pakai adalah 22 per 7 dikali 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat ini R nya ya kemudian kita hitung 3 dikali 1540 hasilnya sama dengan 4620 kemudian disini 22 per 7 dikali 49 49 kita dapat dari 7 pangkat 2 yaitu 7 dikali 7 ingat bukan 7 dikali 2 ya ini bisa dibagi 49 dibagi 7 hasilnya sama dengan 7 berarti tingginya sama dengan 4620 per kalikan 22 dikali 7 hasilnya sama dengan 154 4620 dibagi 154 hasilnya sama dengan 30 maka tinggi dari kerucut tersebut adalah 30 cm demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung tinggi kerucut jika diketahui volumenya mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa ya